Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lagi nonton saya doakan semoga rezekinya melimpar ruang diberi kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa jalan-jalan lagi ya kali ini kita berada di Hulu kali CBL ya ini namanya kali Cikarang ini belum CBL nah kalau kesana arahnya ntar masuknya ke Sukatani ya ini tepatnya di di Cikarang ya Cikarang kota kalau kesana itu Hulu kali CBL nah kalau kita kesana ntar menuju ke Cikarbakal kali CBL yuk kita jalan saja nah ini udah lumayan rame nah ntar kesana itu Hulu kali CBL nya nah kita masuk ya ini udah udah sangat-sangat rame ya kesini tuh udah banyak penjualnya ntar kita ke kali CBL nya ya ini di belakang sini di video enggak kelihatan ataupun disurutnya kelihatan ya ini udah berubah jadi rupo semua ya di sini nih kalau sore nih macet sore ataupun pagi nih kondisi di sini macet ya karena ini siang polong ya jadi lumayan longgar salahnya paling enak kalau mau ngeliput di sini siang ya itu udah banyak banget ya penjualnya ini kalau sore lumayan macet jet ntar kita velok kiri nah nah itu kalau kesana lurus terus ntar sampainya terminal Cikarang kalau belok kanan termenai sekarang belok kiri SGC ya ini kalau ke SGC nggak jauh kalau enggak ada kereta sih paling tujuan sampai nah ini ini kali CBL nya nah ini kalau di sini udah namanya udah kali CBL kalau kesana itu belum nah itu yang ada air terjunya ini udah CBL ya ini cikal bakalnya ini cikal bakalnya CBL oke guys kita putar balik aja nah ini ada pengkel kita nyebrang nih lumayan macet berang-belang tuh banyak penjualnya nah ini kesana udah CBL ya terus-terus itu sampai murah gembong ah murah gembong ini yang dinamakan awal mula kali CBL di sini ya ini jembatannya udah masuk CBL itu batasnya air terjun air terjun yang tadi sebelah sana masuk ini kesini udah kali CBL atau sering ini disebut Cikeas kali CBL lah disini terkenanya CBL tapi awal mula dinamakan itu kali Cikeas ini sungai buatan ya bukan sungai asli lah itu kalau sana nah itu ada batasnya tuh kalau udah masuk ke air terjun itu enggak kelihatan ya guys soalnya rame banget itu CBL nah kalau kesini udah CBL yuk kita enggak lama-lama disini masuk bangetnya kita sambil pulang ya guys ya eh menuju rumah hehehe oke guys kita sambil pulang saja nah ini kondisinya nih ini belakang toko-toko itu kali CBL ya ini pas saya baru kesini belum ada ini sekarang udah udah nggak kelihatan CBL nya daerah sini ini terkenalnya di ini gramapuri ya perempatan gramapuri sini paling terkenal karena berdekatan langsung dengan perumahan gramapuri dan puri lesari tuh udah udah bener-bener rapet tapi ntar kalau udah lewat puri lesari itu masih ada ruang ya kita bisa lihat kalinya atau sunginya kalau disini mah nggak kelihatan udah rapet ya jadi pertumbuhan perempuan ekonomi disini sangat-sangat pesat tuh rapet banget udah Pak saya baru masuk ke daerah sekarang ya sini masih rukohnya masih belum ada ada juga paling penjual buahnya belum berbentuk rukoh kayak gini sekarang udah nggak kelihatan tapi ntar kalau kita udah lewat di puli lesari itu pemandangannya banyak alami juga ini karena disini rapet ini pengaruh daripada dibangunnya perumahan juga apa tuh nah nih agak kelihatan dikitu kalinya nah ini enggak mobil ya mobilnya orang tuh ini lumayan dan rame kalau kesini enggak bawa makanan enggak masalah ya yang lebih bawa duit soalnya yang jual apa aja itu ada di sini mau beli basho kritik foto itu ada di sini semuanya ya udah komplit ya kalinya udah tertutup tapi tenang saja guys ntar kita kalau udah lewatin puri lesari kita bisa lihat sungai-sungainya lagi nah ini ya udah udah masuk puri lesari tapi kita enggak shoting gerbang puri lesarinya ya soalnya di seberang jalan ya kalau kita arahkan kamera kesana ntar kita enggak diacau JBL nya Nah tuh nah disini udah udah mulai kelihatan lagi sungenya ya ini sungai Cik ya satu sering disebut aja balok pemandangannya ini masih asri nah tuh ada bengkel ya komplit ya ini udah udah melawati puli lesari nih sederah-sederah ya Oh nah tuh ini masih di desa Sukajaya ya jadi Sukajaya itu sampai Suryalen ya Suryalen itu kalau yang di blok A Sukajaya kalau yang di blok B sama blok-blok yang lain itu Kertamukti jadi Suryalen itu ada masuk dua desa ya Sukajaya sama Kertamukti ini belum sampai Suryalen berarti ini masih di desa Sukajaya ini kalau seberang sana kita nyeberang kali itu masuknya desa Kalijaya jalan Jaya dan Kalijaya kalau kita liputnya seberang Kalijaya sana Oh Kalijaya cuma kalau liput di Kalijaya nggak bisa pakai motor ya bisanya harus jalan kaki soalnya jalannya belum dibangun ya mungkin tiga lima tahun lagi dibangun ya ini udah mulai pemandangnya udah mulai asri itu ya ini disini udah mulai sejuk udaranya ya kalau di tadi di depan gramapuri sama pulisari itu rame kalau masuk ke sini ini udah udah ya udah sepilah rupanya apa belum banyak kayak yang di sana nih jaraknya nih masih kosong tuh ya pemandangannya asri juga guys tuh karena musim pemilu ya masih banyak terpasang sepanduk-sepanduk ya baik sepanduk partai ataupun sepanduk jalur legislatif ya pokoknya musim pemilu lah hehehe ini besok kita coblosan ya tapi sebenernya sih ini hari tenang ya udah harus dicopot cuma sebagian belum dicopot nah nih ini udah masuk hari tenang sebenernya karena besok kita coblosan nah ya misi Pak lewat Pak disibuk hahaha ini lagi liputan ya jadi jalan-jalan sambil liputan kita nurutin Lady Queen ya liputan kesini sebenernya sih sering lewat ya cuma belum ada instruksi dari Lady Queen ya jadi belum diliput ya kalau kita melanggar tahu sendiri ya bisa dipecat ya kalau dipecat ya tahu sendiri gajinya dipotong ataupun bisa malah jadi nggak gajian sama sekali jadi kita nurut aja deh sama yang punya channel kalau disini cebel sini jarang-jarang pemotongan ayam cuma ntar kalau kita udah masuk ke Kertamukti wah itu pusat pemotongan ayam ya cebel Kertamukti sama di Muktiwari itu pusat pusat ayam potong itu adanya di daerah di daerah cebel sono soalnya cebel itu banyak nah ini kalau nyebrang sana itu ada PDAM nah ini kali jembatan irigasi dua ya irigasi juga ada dua nah disini ada juga pemotongan ayam nggak jauh dari sini ntar depan dikit ada satu-satunya pemotongan disini nah tuh darahnya udah mulai sejuk nah tuh toko-toknya sini pada kosong ya sini sepi soalnya nah ini ini ada pemotongan ayam Nah tuh kelihatan tuh ya kan pemotongan ayam cuma lagi tutup ya biasanya bukanya pagi kalau sini Wow ada burung tuh burung-burung banyak ini tuh adanya disini ya pusat-pusat burung yang ada di pekasi ya kayak burung gereja burung prit burung apa aja yang endemik pekasi ya bukan endemik Indonesia ini pokoknya yang asli pekasi nih habitatnya disini biawak juga masih banyak ya saya sering berjumpa biawak disini cuma jam-jam tertentu ya keluar keluarnya kalau nggak beruntung mah nggak bakalan ketemu soalnya biawak itu sukanya bersembunyi sembunyi di semak-semak hehehe nah ini kalau udah masuk sini nih udah asli ya pemandangannya ya ada bangunan tapi enggak banyak tuh pokoknya juga gede kalinya masih kelihatan nah ini kalau di seberang jalan ini metren meten sikarang ya sebenernya sih desanya masih cibitong cuma dinamain aja lah metren sekarang terserah yang ngasih nama soalnya progressnya metren sikarang itu tembusnya sampai ke Sukatani kalau kita nyebrang ke sana itu ada metren sibitong ya kalau kita lulus ikutin kali sini ini sampai laut sampai muara gumbong tapi kita kita nggak ikut sampai laut ya kita liput sampai perumahan Galaxy soalnya saya tinggalnya di Galaxy ya jadi ini sambil pulang ya kalau kita ngeliput berangkatnya susah nggak kelihatan soalnya nggak di kiri ya kalau kita berangkat itu di sebelah kanan yang kali CBL jadi kalau kita ngeliput yang diliput ya lebih lewat kalau pulangnya jelas kalinya yang ke liput nah nih seberang sana itu ada perumahan metren sikarang ada perumahan kirana sikarang ada pesona gading dua cibitong ya punya kalau ke seberang sana itu ada desa Kalijaya ada desa Wanajaya kalau yang di sini ini desa Sukajaya sama Kertamukti kita nggak nyampe Muktiwari soalnya rumah saya itu di Kertamukti tempatnya di rumah Galaxy kalau saudara-saudara mau berwisata ya di sini ada ya di pinggiran kali CBL namanya Taman Wanajaya ya itu bagus ya udah pernah saya liput cuma nggak semua kita belum sempet kesana lagi berangkali doang itu sampai kalau dari rumah saya ya paling 10 menit sampai cuma kita belum sempet liputan lagi soalnya keterbatasan dana soalnya kalau masuk kita harus bayar palkiran beli tiket dan sebagainya nah tuh ini udah di metlen ya seberang saya ini metlen kalau ini mah kali itu tapi seberangkali metlen juga ada metlenya juga nah kita sampai perumahan Galaxy saja ya nggak jodoh Wow itu tadi kelihatan guys ada biawak biawak ada tadi di pinggir jalan ada ada biawaknya ya jadi kalau habis hujan biasanya ada biawak ini kebetulan tadi tadi pagi sih grimis ya tapi nggak hujan tapi tadi beneran lihat biawak ada coba saudara ahmati ya ada biawaknya satu ini tuh beneran lihat habitat biawak ini disini banyak biawak-biawak liar ya jadi taman pelestarian biawak disini cuma disini biawak ada di goreng bisa teh dimakanin ya saya sendiri juga pernah makan biawak biawak banyak sebagian biawak itu disini dianggap hama ya karena biaya dia bisa makan ayam ya bagi peternak ayam itu dianggapnya hama hama pemakan ya tuh masih seger lah disini cuma kalau lewat sini jangan malam-malam ya ini kalau diatas jam 12 malam ya daerah sini nih masih sedikit rawan kalau kesini disarankan siang saja ya jangan malam soalnya sekarang ya tahun 2024 ya bulan Februari tahun 2024 ini daerah sini masih rawan jadi saya sarankan kalau kesini ataupun lewat sini siang saja ya kecuali kalau yang udah biasa kalau yang udah biasa udah tau seluk-beluknya mah ya aman kayak saya udah biasa kalau malam itu pakai motor yang butut jangan pakai motor bagus-bagus ya kalau lewat sini malam kalau diatas jam 1 malam ya jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 itu disarankan kalau kesini pakai motor butut aja cari aman nah ini udah 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 mau sampai galaksi udah lewat surya lain ini tadi itu disana ada jembatan penyebrangan ya ya menuju ke pesona gading 2 ya menuju ke taman warna jaya kalau kita amati kelihatan tuh cuma kita nggak berhenti ya soalnya ya nggak berhenti lah kita amati di seberang sana itu kelihatan taman warna jaya nya apalagi kalau habis marif itu lampunya kelihatan kelihatan banget kalau jantung segini mah nggak kelihatan hehehe ya kelihatan kalau berhenti tapi kalau malam itu walaupun kita nggak berhenti itu tetap kelihatan tamanya nah ini sudah memasuki desa daung ya ntar lagi sampai galaksi ini oke ya buat yang belum subscribe ya tolong dibantu subscribe ya buat kekuatan kami ya untuk liputannya karena sampai detik ini liputan ini nih nggak dibiayai sama pemerintah ini murni biaya pribadi ya jadi buat beli bensin buat rekam buat upload itu biaya pribadi ya bukan subsidi dari pemerintah nah ini udah hampir sampai galaksi ya mungkin kita nggak perlu berlama-lama ya saya mau pamitan juga ya buat yang nonton sampai selesai saya doakan juga rezekinya melipa ruah di perjatan dipanjangkan umurnya perlu diketahui untuk seberang perumahan galaksi itu desa wanajaya ya disitu ada pemakaman terluas di wanajaya pemakaman wanajaya kalau wanajaya yang terkenal itu pemakaman luas pemakaman terluas secibitung ya secibitung paling luas disitu oke ya sekian terima kasih ini sudah mau sampai galaksi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa